Intro Oke guys Menepati dan melanjuti vlog kemarin Yang kita tuh udah Cuci-cuci dulu R1 yang pertama Dan ini berhubung Disini gue langsung Kasih unjuk Sesuai janji kemarin Yang udah Apa nih Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol dikit Kita pengen ngasih tunjuk Perbedaan suara nih Kenal pot dulu ya guys Sebelum kita ke Topik kita Jadi ini sebelah kiri nih Ada satu R6 lagi Punyanya Om Ian Om Ian Bimoli sebutannya Nah jadi ini adalah R6 yang menggunakan Kenal pot SC Tampilannya ada disini juga Kenal potnya Dan yang sebelah kanan ini Punyanya Brovicar Yang punya Brovicar itu Menggunakan kenal pot Avionic juga Jadi kalian bisa langsung lihat Detilnya seperti apa Dan tentunya gue disini Juga ada Billy nih Mumpung ada Billy Nah Gue pengen Ngasih unjuk ke kalian Apa perbedaannya Avionic exhaust Untuk R6 Melawan SC Untuk R6 Jadi langsung aja guys Kita starter dulu Ini kenal pot SC guys Kita langsung Nyalain Oke Oke harus di jumper lagi Again Berhubung nanti di jumper Gue akan Kasih tunjuk Yang suaranya Avionic dulu guys Ini nyala sih Berhubung nanti di jumper Oke, begitulah suaranya avionic guys Nah, sekarang kita langsung kasih tunjuk juga Untuk suaranya SC Oke Ke hitam ke yang hitam Yang merah ke yang merah Jadi positif tuh, ini merah nih Merah berarti buat yang? Buat yang positif Yang hitam Let's go Lah, ada apa ini? Oke Cabut? Cabut? Iya Oke Oh, ada gadget-gadgetnya ya? Emang begini? Emang begini suaranya Jadi Ada daya Ada daya Itu namanya daya guys Bukan daya pembersih Apa nih? Ini adalah suara SC guys Yang kalian tuh bisa denger Gue bukan Membagus-bagusi Salah satu dari Merk ini guys Gue enggak Tapi lebih tepatnya Kalau gue lihat disini Kalau suara SC tuh lebih ngebass ya Lebih adem Nah, kalau avionic itu Suaranya tadi tuh kering banget Nah, sekarang coba gue gerung dikit Nah, begitu suaranya Tapi berhubung ada Bang Billy Nanti Bang Billy yang ngegas Gue akan nyalain Dua-duanya Suaranya seperti apa Jadi kalian bisa langsung Bandingin langsung Oke Yuk, gak sempelan ya Ya Gila Gila Oke Gila Oke, jadi guys Ini matiin dulu aja Nanti kita casin akinya Kalau kondisinya begini Ya kan Oke, jadi Kalian bisa denger sendiri Kalau suara lengkingan Kedua motor ini tuh sama Bener gak Bang? Betul Dua-duanya bisa melengking suaranya Cuman beda karakter si kenalpotnya itu Ada ketika RPM bawah Kalau ini kan ngebass banget Ya, ngebass Bulat Bulat ya Bulat Dan kalau ini kering Suaranya tuh jadi kayak Suara mesin banget yang ditonjolin Bener gak? Oke Tapi berhubung RPM terakhirnya tuh Melengking banget Ya itu balik lagi Karakter di mesinnya Kedua motor ini guys Jadi itu adalah perbedaan antara Avionic Melawan SC Exhause Jadi Mudah-mudahan ini Apa tuh? Perbedaannya cuma ada di bagian RPM rendah aja RPM rendah Jadi Semuanya sama Semuanya melengking suaranya Tapi RPM bawah Alias idle Itu yang berbeda Gitu Jadi inilah perbedaannya Dan lanjut ke topik utama Jadi kita kasih tau Ini perbedaannya Unit yang belum dikerjakan Dengan kita disini Dan tentunya Sudah 80% kita restorasi Jadi kalian bisa lihat langsung aja Ini yang sebelah kanan tuh Punyanya om Ian Berhubung motornya tuh yang masuk dulu tuh punya om Ian Nah sekarang gua tuh kasih tau perbedaannya guys Ini kedua Bukan kedua belah pihak ya Kedua belah motor Kalian bisa lihat Yang satu nih mau dibikin prinsipnya tuh sedikit Jadi kayak single seater Karena yang ini Yang ini yang om Ian nih Tapi berhubung om Ian udah bikin Dan hasilnya juga menurut Sang owner R6 kedua nih Oke nih Mau ikutan Sampai akhirnya mau dijiplak nih Jadi ini Kalian bisa lihat langsung nih Perbedaannya Antara yang udah kita rombak Dengan belum tuh Wah lepas Jadi Gara-gara si kancingnya itu Mau di oriin Semua tuh Bodi-bodi Kancing-kancing Mau kita oriin disini Nah Ini Yang modifikasi dulu Kita bicara Ini buntutnya si R6 itu Pada umumnya Ada kayak tonjolan seperti ini guys Nah Berhubung si buntut R6 itu Udah lancip banget Dan Tindakan seperti ini Membikin buntut lancipnya tuh Lebih luar biasa Tuh Ya jadi kalian bisa lihat Ini rata banget Dan smooth banget Tapi kalau ini nih Seperti ada Tonjolan-tonjolan Yang bisa dibilang Apa ya Kayak Ini nih Sebenernya buat hanger kan Buat hanger license plate kan Hanger apa Ju? Bukan Bukan Kalau baju itu cuma di At Earth.Industry It's a promo time guys Jadi hari ini Kita berdua nih Langsung aja Pakai kaos dari Earth.Industry Dan tentunya Billy langsung pakai nih Si topinya nih Ini limited edition banget guys Dan tentunya Laku banget di pasaran Jadi sebelum kalian Check out Kalian boleh Kepo-kepo Tuh kita punya banyak banget Desain Dan tentunya tuh Limited edition guys Jadi Tentunya kalian langsung aja Cek di Instagramnya At Earth.Industry Dan tentunya Pembelian juga Bisa kalian lakukan Secara All digital Market kita Bener atau bener? Atau? Atau? Bener atau bener? Atau? Atau, oke Jadi itu Kalian langsung cek aja Di Instagram Dan Shopee juga Dan Tokopedia juga Dan Banyak yang lain Nedannya banyak banget Langsung aja cek Dan jangan lupa Langsung check out guys Oke Lanjut lagi Ini perbedaannya Kalau untuk masalah Buntut belakang Ini nih ada rumah-rumahan Untuk footstep Berarti bisa dibilang Ini jombloan semua Apa menuju jomblo yang ini? O.T.W. Jomblo O.T.W. Jomblo bro O.T.W. Jomblo ini Kayak lu dong Lu jangan gitu dong Ini out of the topic nih Gak bisa Jadi ini kita flat Kita tambal semua Dari secara luar dan dalem Kita tambalin seperti Tadi konstruksinya Dan tentunya Gak ketinggalan lagi Ini masalah Perkancingan yang sangat Menjadi Urusan utama Di R6 Kancing fairing samping itu Pada umumnya retak-retak semua Patah mungkin Karena engine-nya Dia yang Bisa dibilang cukup panas ya Untuk berkendara di Indonesia Sampai akhirnya tuh Melelehkan dan Memecahkan gitu Ya kan Jadi kalian tuh bisa lihat disini Ini punya om Ian Kita sekalian bikinin Bracket-bracket baru semua guys Ini kancingannya baru Ini kancingannya baru semua Dan yang punya Broficar satu ini udah Grepes-grepes semua nih Nih Ya kan Pada hancur semua ya Pada hancur semua Don't judge Motor from the cover Don't judge motor from outside 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 Oke Jadi walaupun oke lah Kalau di luar itu Mulus banget Keren lah Keren Keren Dua-duanya ini motor Keren banget sih Orang Cerbon nih Keren nih Jadi Ternyata Banyak banget ripet Yang kita temuin disini bang Ripet Namanya Baut-baut yang bukan semestinya tuh Terpasang seenak jidat Padahal kita tuh jarang Jilatin jidat orang Ya kan Tapi seenak jidat Apa sih Parah-parah Jadi guys Ini adalah perbedaannya Ini masalah fairing samping Dan tentunya juga Nggak ketinggalan nih Ini Yang gue bilang tuh Penyakit pada umumnya Di masalah batok depan Ketemu visor Dan lampu guys Ini nih yang Kalian lihat nih Nah Ini lampu juga nih Ini lampu pecah nih Ya kan Ini lampu pecah Bracketnya juga Ini nggak Nggak proper ya Udah hancur Lebur Udah nggak ada Kanan kiri Kanan kiri ya hancur ya Nah ini Ini nih Dudukan ini Ini juga Parah ya Lampu Jadi Jadi banyak banget Yang ibaratkan Harus kita rehab guys Dan tentunya Kita kalau restorasi Disini tuh Kita bikin kancing baru Letaknya di tempat Yang sama Yang semestinya Yang semestinya Yang pernah dulu hancur Yang pernah Kok lu Lu kenapa sih Ini mendung Lu galau Ceritanya Atau gimana nih Aduh Jadi Beruntungnya lagi Kita disini tuh Ketemu dua unit Yang Ibaratkan Masuknya berbarengan Nggak menunggu Rada lama gitu ya Jadi kita bisa Contek Saling mencontek nih Satu persatu Kayak zaman-zaman dulu SMA Ya nggak sih Ujian Saling mencontek Demi nilai yang luar biasa Bener nggak Nggak Kan lu nggak sekolah What Oke Oke Jadi Ini Gue yakin Akan Benar-benar Terakit dengan Sangat baik Dan sangat betil Dan tentunya Untuk Bang Billy sendiri Gimana nih Kalau bicara soal warna Boleh dispil Atau nanti Buat kejutan Kayaknya Tetap dispil Tapi artinya Salah satu Dari yang ini Mungkin artinya Akan beradu cat Oke Ini akan beradu cat Yang satu begini Satu begini Nanti keluar Ini akan jadi Dia nggak ngadu Tapi mungkin saling melengkapi Keduanya Saling melengkapi Ini bahasanya tuh Bahasa melengkapi Melengkapi Kayak gini Gue bingung Ini kenapa sih Orang ini Dari tadi Bisa jadi Ini yang hitam Yang ini yang putih Oke Ginyang ya Saya pakai kaos ya Apa sih Gayanya Apa sih Aduh parah banget Oke Mungkin Hari ini Kita disini berdua Nggak bisa terlalu Panjang lebar lagi nih Karena kita udah kasih tau Apa yang kita mau kerjain Untuk kedua Motor ini Dan tentunya Prosesnya seperti apa Tetap nanti kita akan info Kalian boleh langsung aja Follow instagram kita Yang khususnya untuk motor Di At earth.motoclens Linknya ada di deskripsi juga guys Dan tentunya Buat kalian yang penyuka Moge Motor Motovlog Apapun lah itu Kalian boleh subscribe Karena Subscribe itu gratis guys Dan tentunya memberi Semangat untuk kita semua disini Tentunya Oke Dan gue juga ingetin ke kalian Kita ini ada 7 instagram guys Tentunya Ini bakal menjadi Project Project andalan Kita semua disini Dan tentunya Pasti akan terpegang Dengan sangat baik Jadi gitu guys Pokoknya kalian follow Dan subscribe channel ini Dan tentunya Today topic kita Hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax